Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribunews on Camp di episode kali ini. Kita akan berbincang dengan Dr. Tan Shot Yen, beliau adalah Dr. Ahli Gizi, yang mana kita akan membahas terkait tips menjalankan ibadah puasa bagi penderita diabetes dan juga asam lambung. Halo dokter, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Banyak sekali orang-orang yang diabetes dan juga yang punya masalah asam lambung. Selalu ada beberapa yang mengalami kesulitan saat menjalankan puasa. Tips apa sih dok yang bisa dilakukan buat penderita diabetes dan mungkin juga asam lambung? Saya selalu punya usul, jangan pernah menceraikan dokternya. Banyak orang nih ya, mentang-mentang puasa, lalu kemudian pas kebenaran nih lagi COVID, gak boleh ke dokter, gak boleh ke klinik, gak boleh ke rumah sakit. Dah dokter, gitu kan ya. Lalu kemudian dia mulai rajin buka-buka Youtube, mulai rajin buka-buka Google Fakultas Kedokteran Internasional. Kenal kan? Salah besar. Udah begitu kenapa? Di depan itu semuanya ada orang jualan, mbak. Jualan apa? Jamu, sapu, jagad. Kan Indonesia lagi musim jamu. Orang di luar negeri cari vaksin, orang di sini kerjanya bikin jamu. Abis gak ngerti caranya bikin vaksin, teh gimana. Betul gak? Aduh sedih deh. Akhirnya apa? Yang ajaib-ajaib yang sapu, jagad itu juga mereka pada jualan online. Nah, ujung-ujungnya kita lalu dihasut. Eh, daripada minum obat dokter tuh obat kimia, ngomongnya obat dokter, obat kimia lagi. Mendingan pakai jamu aja, lebih alami, lalala segala macem. Terus ada lagi yang mengatakan, oh orang kalau diabet, obatnya tuh sebetulnya rasul sudah mengatakan. Makan purma banyak-banyak ini. Astagfirullahaladzim. Sampai saya bilang begini, gak benar juga. Begitu kan? Kita kan diajarkan untuk mempunyai terang budi, akal budi. Akal budi kita di abad 20-21 ini adalah mengajarkan bagaimana kita bicara dengan orang yang punya kompetensi. Kalau gak mau dibilang takar, kayaknya ketinggian lah ya. Orang yang punya kompetensi. Yang punya kompetensi ngajarin pasien siapa? Ya, tentu orang yang udah sekolah di bidangnya. Nah, yang saya takutkan kerap kali adalah pasien-pasien kita ini gak mau onlinen sama dokter. Pikirnya, ah gak resep kalau ke dokter gak tetap buka, langsung dipegang sama dokter gitu. Dipegang-pegang, dipereksak gitu loh. Kalau onlinen kayaknya kok gak afdol. Ya, salah. Sebab dengan onlinen pun Anda mempunyai banyak sekali keuntungan. Karena Anda banyak sekali dapat bimbing. Jadi nomor satu, jangan ceraikan dokternya. Dan yang nomor dua, nah ini. Anda harus punya kebiasaan ngecek. Ngecek apa? Kan kita punya tuh alat ngecek gula darah, alat ngecek TMS sendiri di rumah. Ya, semua dengan demikian. Minimal kalau Anda mau nganeh-aneh nih, mau jumpalitan, mau pentalitan, celimpungan. Anda mikir, aduh, gue tadi waktu mau buka aja gulanya ada 200. Aduh, sekarang gue makan kayak begini. Nanti kalau gue 350 gimana? Mati aku. Gitu loh, mbak. Jadi kalau kita udah buka kan boleh tuh ngecek gula darah puasa. Minimal minum air dulu. Itu anggap-anggap gula darah puasa kan. Gitu loh ya. Cek deh gula darah muda berapa. Kalau gula darahnya aja udah lebih dari angka batas. Aduh, itu nakutin banget. Ya, apalagi kalau nanti pas lagi abis maghrib, makan malamnya kabita kan. Semua gorengan di atas bija makan kan. Yes, gitu kan. Udah orangnya diabet. Nah, saya cuma ngomong, cuma satu. Tahu diri gak? Gak ada. Jadi jangan sampai di tengah pandemi kayak begini, udah penyakit infeksinya banyak. Lalu kemudian penyakit yang tidak menular pun menjadi merajalela. Yang saya takutkan kedepannya kita pasca pandemi ini adalah itu tadi, mbak. Penyakit-penyakit penyertah. Ya, jadi kan kita udah dikasih tahu tuh sama pemerintah, sama semua orang di muka bumi yang tahu bahwa orang yang meninggal itu karena COVID itu bukan karena COVID-nya aja loh, mbak. Dia meninggal karena komplikasi. Komplikasi kenapa? Pertama, umurnya baru 40 udah diabet, udah hipertensi, udah punya jantung. Jadi itu adalah yang disebut dengan comorbid. Artinya penyakit yang menyertai. Yang membuat kita punya infeksi apapun, ucung-ucungnya fatal. Gitu loh, mbak. Tapi kalau saat sahur atau buka puasa, ada gak sih dok makanan atau minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi terlebih dahulu untuk penderita diabet atau asam lambung gitu? Nah, pada prinsipnya cuma satu ya. Gini, sebetulnya mengenai pengaturan makanan, itu kadang-kadang tiap orang belum tentu sama. Seperti misalnya nih, diabet itu sendiri dibagi dua. Ada yang disebut dengan diabet yang sifatnya insulin dependent, artinya tergantung dengan insulin, itu diabet tipe satu. Artinya dari lahir itu memang udah bawaan, dia itu diabet. Ada yang kedua, itu diabet karena lifestyle. Itu diabet tipe dua. Nah, biasanya di Indonesia yang paling banyak, 80 persen lebih, itu adalah yang tipe dua. Yang gara-gara makannya ngacok, bukan karena keturunan. Jadi yang diturunkan itu piring nasi, mangkok, kong-kongnya gitu ya. Bukan karena genetik, dia punya diabet. Jadi, kalau orang memang kayak begini, maka yang paling penting adalah bukan tentang ada gak makanan ajaibnya. Tetapi, ya sekali lagi, balik-balik. Anda paham gak apa yang Anda makan? Ya, seperti tadi misalnya, udah tahu diabet. Gak makan sayur, kurang sayur, gak makan buah, gitu loh ya. Malah nekat, makan cari yang manis-manis, nasinya nasi putih. Udah gitu dikasih nasi kuduk, ayamnya digoreng. Walau-walau bisa, wapak. Jadi, barangkali buat yang udah kandung diabet, Anda harus banyak bicara juga dengan ahli gisi yang merawat Anda. Minimal dengan dokter spesialis atau dokter umum Anda yang sedang merawat, gitu loh ya. Saya tanya, dok, kira-kira kalau saya gula darahnya sekian nih, insulin saya mesti dipakai, jadi gimana? Jadi, ada penyesuaian, kan gitu loh. Atau kalau misalnya saya biasa pakai obat anti-diabatik oral, ya. Lalu, kira-kira cara minumnya gimana ya, dok? Sekali lagi, gak boleh diceraikan dokternya. Jadi, gak ada yang namanya makanan ajaib. Masya Allah, gak ada makanan ajaib. Yang ada adalah, sekali lagi, Anda harus cukup karbohidratnya, cukup sayur dan buah, dan cukup dengan lauk. Nah, lauk itu diusahakan memang yang tidak diproses terlalu berlebihan, seperti misalnya termasuk di goreng. Jadi, bisa di pepes, bisa di sop, bisa di soto, di karang asem, di pesmol. Tidak benar sama sekali orang diabet makanannya gak enak, saya gak setuju. Gak benar banget orang diabet harus makan rebusan, harus makan, apa namanya, kukus ke tim-timan. Gue aja yang Cina aja gak doyang makanan di tim. Duk, tapi kalau penderita diabet atau asam lambung, vitamin atau obat khusus yang mungkin diminum saat sahur, atau buka puasa gitu, apakah ada? Nah, itu udah mulai itu jualan. Jadi, sebetulnya, bahkan yang boro-boro penderita. Orang yang tidak punya penyakit apapun, itu asal kamu makanannya benar, benar tuh artinya betul-betul gitu ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, isi piringku. Jadi, separoh adalah sayur dan buah, separohnya adalah karbohidrat dengan lauk, dan lauknya tidak diboreng. Saya rasa, karena gak butuh vitamin gitu loh. Karena, seandainya toh butuh vitamin nih, seandainya butuh vitamin, tau gak yang disebut dengan angka kecukupan kebutuhan kita untuk misalnya vitamin C misalnya. Vitamin C itu kita gak butuh banyak-banyak, gak perlu sampai 1.500 apa gimana. Enggak, buat orang normal itu patokan buat perempuan paling banyak 75 miligram. Jadi, itu kalau misalnya 75-100 miligram, ya Allah, itu yang namanya satu buah jambu, itu udah cukup gitu loh ya. Apalagi kalau kita makan, 3 kali makan. Artinya, ketika berbuka kita makan buah, makan malam kita makan buah, lalu kemudian ketika kita sahur kita makan buah. Insya Allah kebutuhannya tercukupi. Dan kabar baiknya adalah, kalau Anda mulai mengasuk makanan yang asli, bukan suplemen, termasuk vitamin D, kalau kita berjebur dan sebagainya, gak ada kata kelebihan, kalau, kalau dikonsumsi dengan, dengan wajar ya. Jadi, jangan sampai misalnya doyan jambu kelutuk, sekilo dimakan, besok diare, keluarnya jambu kelutuk lagi tuh. Yang wajar itu kan kali, ya kita bisa pakai akal sehat kali ya, makan pagi, makan siang, makan malam, satu porsi, insya Allah tiga porsi tercapai mbak. Jadi, gak ada istilah overdosis dengan makanan yang alami. Ya, tetapi begitu Anda udah mulai main dokter-dokteran, nah itu yang saya kawatir, main dokter-dokteran. Maka yang tidak alami itu, dalam bentuk tablet, kaplet, dan papsul, itu cederung bisa menjadi overdosis. Atau malah gak ada guna, karena terlalu kurang. Dok, tapi yang juga cukup, jadi pertanyaan terkait, bagaimana konsumsi air minum, saat sedang berpuasa dok. Kan ada beberapa liter yang harus dikonsumsi, itu bagaimana? Begini, sekali lagi, ada sehat atau enggak, itu dulu. Ya, sebab kebutuhan air itu untuk tiap orang bisa jadi beda. Karena apa? Misalnya nih, badan kita berdua, badan termasuk perempuan Asia yang kecil ya. Kita paling cuma 1 meter 55, ya kan, gak sampai 170 kayak pergawati kan. Begitu pula berat badan kita boleh dibilang, ya Alhamdulillah ideal. Tentu kebutuhan kita tidak sama dengan orang yang tinggi besar, ya, 175 cm tingginya, dengan berat badan 75 kg. Tentu beda. gitu loh ya. Jadi, prinsipnya adalah minum sampai kencing tidak berwarna. Nah, tentu tidak mungkin ketika kita sedang puasa. Orang kalau sedang puasa, pasti dehidrasi. Kalau Anda pipis jam segini, pasti kuning ya. Tetapi, kalau sudah berbuka, sampai dengan nanti, misalnya, sholat tahajud, nah, itu gak boleh kuning lagi. Sampai dengan subuh, itu tidak boleh kuning. Artinya apa? Paling tidak selama 12 jam di malam hari. kita tidak mengalami dehydrasi. Itu penting. Jadi, ya, patokan rata-rata manusia Asia barangkali sekitar 2 liter. Tetapi, sekali lagi dipengaruhi oleh berat badan. Ya kan? Dan yang kedua, juga dipengaruhi oleh aktivitas, mbak. Barangkali kebutuhan kita nih, di tanah air yang panas, terik, apalagi kalau kita lagi, apa namanya, bebenah kebon di luar sana, bisa jadi 2 liter kurang. Dibandingkan kalau kita naik pesawat, nanti kalau pandemi sudah kelar, insya Allah ya, Jakarta, Los Angeles, gitu kan ya. Kan gak mungkin minum 2 liter, mbak. Nanti itu namanya WC pesawat kita yang menguasai sepanjang perjalanan. Dok, yang terakhir ini adalah hal yang paling umum. Kalau misalkan, hal yang simple sekali, simple sekali kalau tips ketika menjalankan ibadah puasa biar kita terhindar dari tadi perut buncit, terus juga tidak mengalami masalah buat penyakit jabet atau asam lambung seperti yang lain. Ya, nomor 1, puasa lah dengan ikhlas. Puasa itu bukan karena harus. Ya, memang harus sih, itu ajaran agama, tetapi harus itu karena ada orang yang satu rumah rese. Puasa lo, puasa lo, udah gue, kagak puasa lagi lo, gitu kan ya. Ntar harus meneraka lo, gak punya pahala, gitu loh. Jadi, jadi puasa karena desakan orang lain. Itu biasanya, biasanya gak ikhlas. Tapi, kalau orang puasanya ikhlas, maka dikatakan puasa itu bukan cuma sekedar puasa. Fisik, tapi juga puasa spiritual. Itu yang pertama, penting. Dan yang kedua adalah, kalau saja kita merencanakan nanti lebaran pengen pakai baju apa, mau beli keruduk baru apa, enggak, bisa gak kita mulai dari puasa? Besok saya mau sahur apa? Ya, ingat kan dulu zaman kita kecil kan, kalau besok mau ada acara di sekolah, mau ada hari kartini, mau ada hari apa, dari malam udah tata-tata gitu kan, mau bajunya apa, sepatunya apa, kaos kakinya warna apa. Nah, bisa gak sih, satu bulan ini, ibadah besar ini, kalau menurut saya ini, ibadah besar gitu ya, kita diberi waktu 30 hari, 30 malam, bayangin. Nusul Quran aja udah lewat kan gitu loh ya, jadi, bisa gak, ini sisa, setengah bulan, kita lalui dengan, betul-betul kita merawat badan kita sendiri. Jadi, istilahnya kembali menjadi fikri, itu bukan cuma pikirannya, tetapi juga, jasadnya gitu loh, jasmaninya. Jadi, itu adalah hal yang menurut saya, klasik ya, tetapi, itu hanya bisa dilakukan, kalau kita sekali lagi, kita punya rencana. Kebanyakan anak-anak milenial, zaman sekarang, saya minta maaf ya, ngomong milenial, karena geng saya, baby boomer ya. Zaman milenial, dan generasi Z sekarang ini ya, kebanyakan impulsif. Jadi, mau makan apa, ya cari apa sekarang. Lagi pengen apa, kita telpon, beli peri gitu loh ya. Padahal, hidup kayak begitu, zaman kami dulu masih kecil, gak ada. Gitu loh, justru hidup yang berencana, hidup yang tertata, insya Allah, bencananya hilang. Iya dokter, dokter terima kasih sekali, waktunya telah diluangkan. Sama-sama tuh kan, gak sampai 40 menit kan. Iya dokter, dan terima kasih telah mengulangkan waktunya, dan itu tadi, intinya adalah, yang penting kita jaga diri, dan untuk penderita diabetes, tetap jangan ceraikan dokternya gitu ya dok ya. Jangan ceraikan dokternya, dan bersahabat dengan alat pengecekan, dan bersahabat dengan alat pengecekan. Dan bersahabat dengan alat pengecekan, insya Allah nanti sampai hidup. Jangan lupa makan, jangan lupa minum sup, jangan lupa bikin soto, karena itu bikin perutnya jadi gak kembung, karena apa? Dibanguninya pelan-pelan, gak kaget. Iya, jadi jangan kalap, dan kalau langsung masuk semua, pasti nanti kaget, dan jatuhnya malahan gak sehat gitu ya dok ya. Oke, jangan makan kayak mau camping. Kalau makan mau camping itu, kayak semua makanan keringan, di bawah satu botol, satu toples. Terima kasih, terima kasih dokter. Itu tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi, teribunan sepembahasan saya, dengan dokter Tan, dan jika ada pertanyaan lain, terkait hal tersebut, kalau misalkan mau ditanyakan, bisa langsung ditulis saja, teribunan di kolom komentar, dan nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya! Terima kasih sudah nonton, payah, Terima kasih.